Intro Jadi hari ini kan kita swab test ya Tok ya Ya ini bisa dijelasin sedikit Tok Mungkin permintaan pelagi atau seperti apa Oke, ya hari ini kita hari kedua kumpul ya Kita melakukan swab test Yaitu bukan permintaan dari siapapun Tapi ini memang merupakan suatu pemeriksaan yang wajib dilakukan Karena yang bagaimana kita ketahui bahwa kita lagi mengalami pandemi Yang namanya pandemi virus corona Jadi untuk pemeriksaan standarnya Yaitu kita melakukan swab test Karena kemarin sebelum kita bubar Kita juga melakukan rapid test dan medical check up Untuk pemain-pemain sebelum pulang ke daerah masing-masing Walaupun sebelum mereka kumpul atau sebelum kita melakukan latihan rutin Kita harus periksa Pemain ofisial dan juga management Karena yang kita ketahui bersama bahwa Mereka pulang ke daerah masing-masing Kita kan tidak tahu apakah mereka kontak dengan siapa Mereka kontak dengan orang tanpa gejala Atau mereka kontak dengan pasien yang positif Dan kita tidak ada yang mengetahui Tidak ada yang bisa menjamin Makanya kita kumpulkan mereka Dan kita lakukan pemeriksaan Yang namanya swab test Jadi semua wajib yang berkaitan dengan bayang karepsi Dan yang terkait di dalam lingkungan bayang karepsi sendiri Untuk pemeriksaan COVID-19 ini kan ada dua ya Ada rapid sama ada swab Kenapa akhirnya memilih swab? Kenapa kita memilih swab bukan rapid Karena rapid itu kan kita hanya melakukan pemeriksaan antibody Tapi untuk pemeriksaan gold standarnya sendiri itu Untuk virus corona itu mendeteksi Adanya genetik COVID-19 itu Melakukan swab test Itu merupakan pemeriksaan yang spesifik Untuk virus ini sendiri Makanya kita memilih swab test Dan juga merupakan gold standar Untuk pemeriksaan itu sendiri Setelah ini tim mulai bersiap Ada pemeriksaan lebih lanjut Untuk swab test itu sendiri Untuk pemeriksaan lebih lanjut itu Yang pertama memang kita lakukan swab test aja dulu Setelah itu kita menerima hasilnya Dan kita lakukan apakah Semoga hasilnya semua negatif ya Yang pemain ofisial dan juga staff konti Setelah itu kita melakukan tes fisik Karena dimana kita ketahui Bahwa kita sudah lima bulan off dari liga Ada pun pemain-pemain yang melakukan latihan main Tapi itu kan tidak menjamin Makanya kita kembali melakukan penimbangan Melakukan tinggi badan Dan mengukur IMT Indeks masa tubuh pemain Apakah ada yang overweight dan sebagainya Makanya kita harus melakukan Cek lagi gitu Dan juga kita lakukan tes fisik Untuk pemain-pemain semua Dan yang saya terima kabar Bahwa sebelum liga bergulir Kita akan lakukan pemeriksaan swab lagi Karena ini kita akan swab Untuk mengumpul pemain-pemain dari daerah Dan sebelum liga pun kita harus swab lagi Terakhir dok Di luar swab tes Nanti latihan Protokol kesehatan seperti apa lagi Yang dilakukan oleh Bayangkar Oke untuk protokol kesehatan Kita sama seperti halnya Yang dilakukan oleh banyak orang Yang pertama itu kita tetap menggunakan APD Yaitu menggunakan masker Baik masker medis maupun non medis Yang kedua kita lakukan cuci tangan rutin Sebelum dan setelah melakukan kegiatan Dan yang tidak lupa kita lakukan Yaitu pengecekan suhu Menggunakan infrared thermometer Non kontak Setelah itu kita lakukan physical distancing Jadi kita tetap bersama tetapi menjaga jarak Agar semua bisa terhindar Kita kan tidak ketahui bersama Kita tidak tahu antara ketahanan tubuh pemain satu Dan yang lain antara orang satu dan orang lainnya kan berbeda Makanya kita tetap melakukan protokol kesehatan Walaupun kita terlihat sehat semua Dan itu juga kita lakukan pada saat latihan Datang ke tempat latihan menggunakan masker Terus cuci tangan sebelum latihan Dan pengecekan suhu Setelah latihan itu pun kita lakukan kembali Untuk kembali ke tempat masing-masing Dan kita himbau kepada pemain Untuk tetap melakukan protokol itu ketika berada di rumah Karena tidak semua pemain dan staff Tinggal bersama di meskipun Terima kasih